Jadi Anda pinter, Anda sopan santun pun kalau keuangan Anda sangat benar-benar tidak ada, Anda juga mungkin kurang dihargai orang. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel JM Motivasi TV. Jangan lupa subscribe di ini. Nah, kali ini saya akan berbicara kenapa saya membuat channel JM Motivasi TV ini. Apakah saya orang yang sukses? Ataukah saya orang yang sudah kaya raya? Jawabannya tentu saja tidak. Lantas kenapa saya membuat channel ini? Saya membuat video-video untuk memotivasi orang. Apakah itu berarti saya sudah lebih pintar dari Anda? Tentu saja tidak. Terus kenapa? Karena teman-teman, saya tahu bahwa orang di dalam kondisi terburuk, itu merasa bahwa hidupnya paling susah. Merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Merasa bahwa semuanya serba sulit. Bahkan cari pekerjaan pun susah. Itu pernah saya alami. Dan dari bayi sampai umur 24 tahun, saya mengalami kesulitan seperti itu. Jadi saya melihat bagaimana kondisi yang sangat tidak enak. Saya merasakan kondisi yang sangat tidak enak itu. Dan saya tidak ingin banyak orang merasakan itu. Maka dari itu dibuatlah channel JM Motivasi TV. Nah, buat Anda yang sekarang sedang ada di posisi yang paling terburuk, paling bawah pun, pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena di Indonesia ini, mayoritas orang memandang seseorang itu dari status sosial atau kemampuan ekonomi. Jadi, mayoritas. Jadi Anda pinter. Anda sopan santun pun, kalau keuangan Anda sangat benar-benar tidak ada, Anda juga mungkin kurang dihargai orang. Saya bilang tidak dihargai, tapi kurang dihargai. Bahkan mungkin Anda mengetahui di desa Anda, di suatu daerah mungkin. Itu orang yang tidak terlalu pintar. Tapi uangnya banyak. Suaranya pasti selalu didengar. Nah, artinya di negara ini kita wajib harus sukses. Karena di negara ini orang memuliakan, lebih memandang orang yang berduit, teman-teman. Nah, di sini yuk mari kita coba bagaimana cara saya selalu membangkitkan motivasi dalam diri saya. Mungkin Anda bisa tiru ya. Jadi, pasti di dalam sebuah perjalanan, perjuangan Anda, Anda mengalami banyak sekali demotivasi atau down. Dengan keadaan. Dengan usaha-usaha yang sudah Anda jalani. Dengan banyaknya cara-cara yang sudah Anda jalani. Namun tidak berhasil. Ingat, teman-teman. Banyak sekali orang yang berhasil itu melalui banyak sekali kegagalan. Banyak versi yang mengatakan bahwa Kolonel Sanders yang punya KFC itu menjajakan atau menawarkan resepnya sampai ke seribu kali itu belum ada yang mau. Baru yang ke seribu satu kali, mau. Andai Kolonel Sanders berhenti di percobaan ke seribu maka sampai saat ini tidak pernah ada KFC. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk selalu memotivasi diri kita saat kita mengalami banyak kegagalan. Kalau dari saya sih sederhana, teman-teman. Anda pasti pernah atau sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Anda pasti sering mengalami kejadian-kejadian atau pelakuan-pelakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang-orang yang selalu menghina Anda. Karena mungkin Anda orang yang tidak punya, orang yang miskin. Nah, cobalah Anda ingat selalu orang-orang itu orang-orang yang selalu menghina dan selalu berkata tidak enak pada Anda. Pasti ada. Coba selalu Anda ingat-ingat. Pasti kalau Anda ingat omongan mereka Anda akan kembali termotivasi. Anda pasti tidak mau dong terus-terusan diperlakuan seperti itu. Anda pasti ingin segera bangkit dan diakui. Nah, itu cara saya menjaga motivasi saya selalu ada, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya caranya sederhana. Manakala Anda mengalami temotivasi, manakala Anda mengalami penyusutan terhadap semangat Anda, ingat kembali orang-orang yang selalu menghina Anda. Karena dengan itulah Anda akan menjadi terpacu semangatnya. dan Anda pasti tidak ingin diperlakukan seperti itu terus-menerus. Itu cara membangkitkan motivasi. Nah, jadi jangan lupa teman-teman subscribe channel JM Motivasi TV supaya Anda akan mendapatkan banyak tips-tips lainnya. Tips dari saya aneh. Mungkin tidak sehebat dari pembicara-pembicara yang lain. Tapi saya akan membawakan suatu materi yang benar-benar sangat-sangat sederhana yang mungkin sangat-sangat mudah dicerna. Bahkan untuk Anda yang tidak sekolah sekalipun. Kenapa? Karena di sini saya selalu berbicara tanpa script tanpa teks. Semuanya berjalan apa adanya. Sesuai dengan apa yang ingin saya bagikan terhadap Anda. Kembali lagi saya buat channel ini bukan karena saya mungkin lebih berhasil dari Anda. Tapi banyak di antara Anda yang sedang berjuang dan hidup susah. Pasti Anda butuh seseorang yang men-support Anda. Nah, kali ini saya hadir untuk Anda. Terima kasih. Salam JMTV. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati